Beban hidupku semakin berat, manakala kantor pengacara tempat suamiku mencari nafkah sudah bangkrut. Terpaksa kami berjualan kecil-kecilan di rumah untuk bangkrut. Kutabahkan hatiku. Kuterima Doni dengan tangisan duka. Untunglah suamiku Acang mau menerima Doni apa adanya. Enggak, dia menanya lecak siapa. Emang udah bagian, dia bilang gitu. Aku dan suamiku Acang terus berusaha mengobati Doni agar ia tumbuh menjadi anak yang normal. Ini pak anak saya, pak. Panas. Udah tujuh tahun tapi gak bisa jalan, pak. Anaknya gue bukan urat kakin yang sakit, bu. Udah lama ini? Udah, pak. Nah, lahir. Ini gak bisa diurut, pak. Kan ya orang bilangin di ngurut gimana gitu. Saya pergi ngurut, disembur. Akhirnya emang ke dokter-dokter juga. Saat usia Doni tujuh tahun, terjadi suatu perkembangan yang luar biasa pada anakku. Ternyata ia bisa berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa jalan, Pak. Jalan. Dia kan pas bisa berdiri langsung jalan. Malam itu tiga tindakan, paginya langsung jalan. Kalau dia sih kayaknya ajaib benar, bisa jalan yang langsung. Tidak lama-lama, kamar mandi bisa, dia ke depan. Kalau ke depan kan, kalau dia keluar, orang-orang, si Donny keluar, Donny keluar. Jadinya dia malu. Tiga tahun kemudian, aku mengandung anak ketiga. Ternyata, bayiku juga menderita cacat sejak lahir. Aldi menderita polio. Tidak nangis juga. Langsung kejangan, langsung bawa ke kamar rawat. Tidak nangis juga. Ya udah inget yang si Doni aja Udah sama dong nikah-kali Saya kan gitu sama bapaknya Dia kata dia gini mudah-mudahan jangan Beban hidupku semakin berat Manakala kantor pengacara tempat suamiku mencari nafkah sudah bangkrut Terpaksa kami berjualan kecil-kecilan di rumah untuk makan Sedangkan Aldi kami tak punya biaya untuk mengobatinya Setelah 23 tahun hidup bersama suamiku Acang Ia mulai menunjukkan gejala-gejala yang aneh Misalnya ia tiba-tiba memarahiku hanya karena masalah spelling Aku masih ingat suatu malam suamiku Acang terlihat asik melingkari tanggal-tanggal di bulan Oktober 2004 Ketika aku bertanya mengapa, ia diam saja dan segera berlalu 16 Oktober 2004 Itulah tanggal yang terlingkar oleh Acang Hari itu, di pagi yang cerah itu, Acang pamit untuk bekerja Kupandangi ia berjalan menjauh Hatiku terasa sedih melihatnya